Arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, khususnya di jalur menuju Bandung, tepatnya di kilometer lima Jatiwaringin, Jakarta Timur terpantau rame lancar pada Sabtu malam. Laju rata-rata kendaraan 60 hingga 80 km per jam. Tak terjadi, kepadatan arus lalu lintas lantaran diduga warga sudah tiba di tempat tujuannya masing-masing. Meski demikian, para pengendara diimbau untuk tidak terlena dengan kondisi ruas jalan tol yang lengang, agar tidak membahayakan keselamatan. Sementara itu, Jalan Simpang Tiga Bawaan Kabupaten Sumarang terlihat semakin padat saat libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Menurut Waka Op 1 Operasi Lilin, jalan menghubung menuju Solo dan Yogyakarta itu dinilai merupakan salah satu jalur rawan kemacetan saat libur akhir tahun. Beberapa titik rawan kemacetan meliputi pintu masuk dan exit tol, pasar tumpah di jalur Pantura, keramaian jalur lokasi wisata serta sejumlah titik saat perayaan tahun baru. Hasil monitoring jalur arteri di wilayah Provinsi Jawa Tengah dinilai relatif lebih padat jika dibandingkan dengan jalur-jalur arteri yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat pada pelaksanaan Operasi Lilin 2022. Tim Liputan CNN Indonesia